Intro Penampilan timnas Indonesia emang begitu mengesankan Di dominasi pemain yang mayoritas muda, squad Garuda menunjukkan jika mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat Nah tentu saja banyak pemain Indonesia yang cukup jadi sorotan Dimana salah satunya adalah Justin Hapner Pemain 20 tahun itu menjadi pilar penting yang tak tergantikan bagi timnas Indonesia Gak cuma sebagai back, Justin juga piawai dalam memainkan peran sebagai DM Itulah mengapa pelatihnya di Wolves mengaku sangat terkesan Dan bukan gak mungkin kalau Justin dalam waktu dekat akan segera menjalani debut di tim senior Wolves Jika itu terjadi, maka itu akan kembali jadi sejarah buat sepak bola Indonesia Sebab Justin akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan hegemoni Premier League Justin Hapner Sungguh Indonesia bisa dibilang beruntung punya pemain sepertinya Sebab secara potensi, Justin ini sangatlah menjanjikan Dan itu ia buktikan bersama timnas di Piala Asia Dimana Justin selalu tampil penuh di setiap pertandingan Entah itu sebagai back maupun DM Yang pasti, setiap bermain, Justin selalu nyaris gak pernah mengecewakan Yap, dilansir dari akun abroad Indonesia Statistik Justin dalam 4 pertandingan yang ia lakoni di Piala Asia terbilang cukup oke Dimana ia mampu mencatatkan 2,0 intercept per 90 menit Menciptakan 1 big chance Melepas 0,8 key pass per 90 menit Dan 3,3 long pass akurat per 90 menit Selain itu, Justin juga sempat masuk ke 11 pemain terbaik Di pekan dua fase grup Piala Asia Tentu saja, catatan itu membuktikan Jika penampilannya memang layak mendapat pujian Dan membungkam mereka yang menghujatnya Saat tampil di laga uji coba melawan Libya Sementara itu melihat penampilan Justin yang oke di Piala Asia Membuat manajer Akademi Wovers, John Hunter Barrett Mengaku terkesan dengan apa yang ditampilkan kapten tim U21 Wovers itu Menurutnya, Justin emang punya potensi Untuk menjadi pemain penting bagi tim utama Wolves Dalam beberapa tahun ke depan Justin merupakan pemain muda internasional untuk negaranya Pemain yang kokoh dan cakep dalam situasi satu lawan satu Ia bagus untuk bola-bola udara Kehadirannya dapat dirasakan Dan tenang saat menguasai bola Dan menurut kami, ia memiliki masa depan cerah di klub sepak bola ini Ia melakukan transisi yang mulus Menuju bermain sepak bola di klub liga utama Inggris Berada di Wolverhampton tidak mudah Namun kami benar-benar gembira dengan karakter dan profesionalismenya Kata John Hunter dikutip dari laman resmi klub Wolves Di sisi lain, pelatih tim utama Wolves Gary O'Neill Mengaku juga terkesan dengan perkembangan dari Justin Menurutnya, turnamen sebesar Piala Asia Merupakan pengalaman yang bagus bagi Justin Untuk melihat seberapa jauh level yang ia miliki Dan Justin membuktikan Jika ia mampu menunjukkan permainan yang impresif Di setiap laga Indonesia Maka dari itu, setelah beberapa waktu lalu Justin hanya duduk di bench Kalau Wolves melawan Arsenal Besar kemungkinan Justin akan segera mendapat debutnya di IPL Karena itu emang sejalan dengan niat Gary O'Neill Yang ingin mempromosikan beberapa pemain tim U21 Ke squad utama Yap, terlepas dari itu semua Emang sih, penampilan Justin di tim U21 Wolves Sangat-sangat layak untuk dinaikkan kelas ke tim utama Dimana sejauh ini Ia udah tampil dalam 45 pertandingan Dengan mencetak 4 goal dan 2 asis Sungguh itu adalah catatan yang sangat baik Dan modal luar biasa bagi Justin Untuk menapaki karir yang lebih tinggi Sub indo by broth3rmax Yup, jadi ini patut dinanti Kipra Justin Hupner di Liga Inggris Namun apapun itu, sekali lagi Indonesia wajib bangga punya pemain dengan karakter kuat sepertinya Dan bukan gak mungkin Dengan segala atribut yang dimiliki Justin akan menjadi kapten timnas Indonesia di masa depan Jika itu beneran terjadi Setuju kah kalian? Tulis ya di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!